selamat menikmati dengan kunci diganti dengan cakbur yang kailas atau tanpa kunci cakbur kailas ini biasanya terpasang pada bur cordless atau bur baterai ada juga bur yang sekarang-sekarang ini juga banyak yang yang sudah menggunakan cakbur yang tanpa kunci seperti ini terkadang kita dihadapkan ke sebuah kerjaan yang diharuskan menggontak ganti matapur secara sering terkadang rasanya agak ribet jika kita harus menggunakan kunci seperti ini maka dari itu ini saya ganti dengan menggunakan yang tidak menggunakan kunci atau kailas nah ini barangnya wujudnya seperti ini harganya sekitar 50 ribu ini saya beli secara online karena saya cari di daerah saya tidak ada yang jual maka saya beli secara online nah kalau yang ini cukup praktis tinggal diputar ke kiri untuk melepas dan ke kanan untuk mengencangkan nah seperti ini bur saya ini bur 10 mili ya saya ganti juga dengan cakailas yang 10 mili jangan lupa kalau beli disamakan nomornya seperti ini 3 per 8 in strip 24 UNF nah itu kode dratnya untuk cara penggantian kepala bur ini sama dengan video saya tentang versi aman mengganti kepala bur silahkan klik tanda ide atas untuk melihat video tersebut oke kita buka dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah terbuka sekarang kita bisa memasang kecak yang baru tinggal di hitratkan dan diputar ke kanan Oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Semoga sehat selalu Dan yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini Silahkan melihat-lihat dulu isi channel Jika merasa cocok dengan konten-konten saya silahkan klik tombol subscribe Oke sudah terpasang dengan kencang Kita bisa merangkainya kembali ke burnya Jangan lupa ini sebelum dipasang diberi paslim dahulu Supaya nanti putarannya halus dan tidak merusak girnya Untuk penggantian kepala bur yang secara detil silahkan lihat saja video saya yang sebelumnya Tentang mengganti kepala bur versi aman Oke kita rangkai dahulu Oke proses penggantian sudah selesai Nah seperti ini wujudnya Untuk cara mengoperasikannya seperti ini Tinggal kita pegang yang warna hitam ini Dan untuk mengencangkan kita arahkan bur ke arah kanan Untuk mengendurkan Putar bur ke arah kiri Nah seperti ini Praktis bukan Oke kita coba praktekan ke mata bur obeng ini Kencangkan ke kanan Dan untuk melepasnya bur diputar ke kiri Sambil pegangan yang warna hitam ini dipegang Nah seperti ini Oke kita akan coba praktekan untuk memasang skrup ini ya Nah ini Kita pasang ke papan kayu Apakah bisa bekerja dengan normal Nah Oke ternyata berfungsi dengan baik Kita coba dengan mata bur lain Kita akan coba untuk melubangi kayu ini Oke sip Ternyata bisa berfungsi dengan normal Oke seperti itulah tadi Cara mengganti kepala bur biasa Menjadi kepala bur kailes atau tanpa kunci Semoga bermanfaat Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih